Hai lapangan pekerjaan terbuka pendapatan meningkat yang ilenggar itu yang diuntung atau orang yang punya kuasa tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat kompetisi yang baik akan memberikan pemerintah karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan dari aspek sosiologi, apakah sudah begitu sakit pasang agar kita? ini saya melihat ada apa dengan struktur Aceh dan ada apa dengan kultur Aceh? kalau kami di sosiologi menyebutnya dengan kemiskinan struktural dimana secara struktur negara itu yang dalam hal ini misalnya kontak Aceh misalnya mungkin ada satu kebanggaan tersendiri ketika Aceh menjadi nomor satu termiskin di Sumatera yang kedua, kemiskinan kultural kemiskinan kultural itu Pak, euforia, pengen, segala sesuatu harus dibeli meskipun kadang-kadang dia tidak punya uang yang cukup untuk membeli itu maksudnya Pak, masih pada kontak keinginan bukan karena kebunan akhirnya memaksakan diri akhirnya memaksakan diri justru karena orang Aceh miskin, lapangan pekerjaan tidak dimiliki akhirnya dia ingin yang ringkas, yang cepat gitu ada nggak hubungannya? kita mengatakan bahwa otonomi kita otonomi khusus tetapi di sisi lain ternyata otonomi khusus ini nggak menjawab atau menjadi persoalan miskinan di Aceh itu sendiri berarti anomali pinjol ini di selama Mekah ini siapa yang paling bertanggung jawab? di satu sisi saya pikir adalah negara negara dalam hal ini adalah pemerintah kita pemerintah Aceh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat sisi lain berbagai fakta data dan peristiwa terjadi media mainstream bahkan media sosial melihatnya dari satu sudut tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat sisi lain kembali kita bertemu membicarakan mengupas tema tema seputar data fakta dan peristiwa yang menjadi pembicaraan masyarakat secara tajam dan mendalam untuk kali ini kita coba membahas masalah pinjaman online di luar rugaan ternyata pinjaman online ini telah mewabah bagi masyarakat Aceh dari 10 provinsi yang ada di Sumatera Aceh berada pada posisi ke-8 dengan 42.312 pengguna jasa pinjol menurut kepala OJK Aceh atau otoritas jasa keuangan yaitu Pak Yusri untuk saat ini sekitar 1,5 triliun uang yang bersumber dari pinjol itu beredar di Aceh dengan asumsi 42 ribu sekian tadi para pengguna nasabah kalaulah APBA kita 11 triliun berarti 9,8 atau jika diakumulasi ada 10% pengguna pinjol ini luar biasa di tengah dana Aceh yang dikenal dana melimpah dengan OTSUS kemudian Aceh juga menerapkan sistem ekonomi syariah ternyata praktek riba seperti ini masih tidak malu-malu nah kenapa sebenarnya ini terjadi apa sebab saya malam ini tidak mengundang ahli ekonomi tapi malam ini saya mengundang seorang sosiolog beliau adalah Dr. Mas Rijal dosen fisik Universitas Syahkwala Bandar Aceh yang juga Sekretaris Jenderal Ikatan Sosiolog Aceh Dr. Mas Rijal menyelesaikan S1 di UIN Aramiri Bandar Aceh kemudian S2 dan S3 di Fakultas Sosiologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta untuk saat ini ayah dua anak ini aktif selain mengajar di WSK juga menjadi nanasumber di beberapa FGD seminar maupun diskusi-diskusi nasional maupun diskusi terbatas kita langsung saja Assalamualaikum Dr. Mas Rijal Waalaikumsalam lama tak berjumpa ini menarik ini saya malam ini khusus mengundang Dr. Mas Rijal kita akan lebih melihat dalam konteks sosiologi tidak dalam konteks ekonomi kalau dalam konteks ekonomi mungkin demand supply ada demand ada supply jadi kemudian profit oriented apapun itu bisnis tapi dari aspek sosiologi apakah sudah begitu sakit masyarakat kita Pak Dr. Hei terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam suatu kebanggaan saya diundang oleh senior saya Pak Saleh ini satu hal yang luar biasa dan saya menarik ketika pertanyaan ini kan apalagi ini situasi ya situasi bicara pinjaman online ini kan tadi sudah dikupas bahwa datanya 10% ya 10% masyarakat Aceh itu sudah menggunakan pinjaman online 10% dari APBA 10% dari APBA ini angka yang saya pikir angka yang drastis ya kalau di tengah masyarakat Aceh yang katanya sebuah daerah yang nagro syariah ya kan sebuah daerah bumi yang sumber daya alamnya itu luar biasa tapi di sisi lain masyarakatnya masih berhubungan dengan pinjaman online ini banyak hal mungkin ya saya malam ini mencoba melihat dari sisi saya sebagai seorang sosilok ini saya melihat ada apa dengan dengan struktur Aceh dan ada apa dengan kultur Aceh ini dua hal yang saya akan struktur dan kultur Aceh struktur dan kultur karena ini dua hal yang memang harus saling apa namanya saling melengkapi dia ketika struktur tidak dilengkapi dengan kultur ini jadi problem besar bagi masyarakat Aceh khususnya persoalan pinjaman online ya kalau saya melihat ini kenapa hal ini bisa terjadi tentu ada kelemahan struktur di situ sehingga kalau kami di sisiologi menyebutnya dengan kemiskinan struktural ya kemiskinan struktural itu adalah dimana secara struktur negara itu yang dalam hal ini misalnya kontak Aceh misalnya pemerintah kita itu belum mampu menjawab data yang ini kan kita bangga ya mungkin ada satu kebanggaan tersendiri ketika Aceh menjadi nomor satu termiskin di Sumatera ya dan ini dan rilis hampir bisa kita katakan 4-5 tahun terakhir kita masih di urutan pertama di Sumatera kan di nasional kita di urutan 6 dan 7 seperti itu tentu ini ada apa satu sisi saya melihat karena kemiskinan struktural kenapa? ketika big data yang kita tawarkan yang kita sampaikan di data kita laporan kita bahwa kemiskinan kita di nomor satu Sumatera pertanyaan kita sudah dua periode ya sejak dari pemerintahan Mualim waktu itu kemudian dilanjutkan dengan Abu Dato Mualim Abu Dato Mualim kemudian Irwan di Nova ini juga angka ini kita masih di posisi satu Sumatera nggak bergerak nggak bergerak ada kemiskinan struktural yang terbentuk di situ yang kemudian tidak mampu menjawab persoalan ini jadi saya melihat saya memotret bahwa kemiskinan struktural itu yang pertama yang kedua kemiskinan kultural kemiskinan kultural apa Pak? ada di mana masyarakat kita itu masih apa ya eforia apa pengen segala sesuatu harus dibeli meskipun kadang-kadang aja nggak punya uang uang yang cukup untuk membeli itu masih pada konteks keinginan bukan karena kebukaan akhirnya memaksakan diri termasuk kemudian pinjaman online menjadi solusi yang instan menurut saya itu dua hal yang saya lihat bang Saleh bukakan maksudnya gini bukankah pinjaman online juga ini kan sangat mudah aturannya sangat gampang tidak butuh amunan tidak butuh yang lain-lain nah itulah menariknya teman-teman maaf ya kalau saya meninggu konteks ekonomi ini disebut dengan masyarakat kapitalis ya maka kapitalisnya kayak gitu dia jadi memudahkan segala hal supaya apa karena dia sadar betul sadar betul dimana masyarakat Aceh ini salah satu masyarakat yang apa ya di kultur masyarakat Aceh kita juga disebut dengan masyarakat yang mudah untuk hal-hal yang instan seperti ini kenapa dianggap mudah itu satu kenapa ini bisa terjadi karena tidak setelah terkikis kultur masyarakat Aceh dulu kita masyarakat Aceh suka berbagi ya misalnya kita sering bertanya pun ada teman bui rumah ya kan tapi sekarang tidak lagi antara tetangga misalnya Bang Saleh dengan saya bertetangga saya tidak pernah bertanya Bang Saleh ada makan apa hari ini tidak lagi tidak kita lihat itu apa telah terkikis secara kultur makanya saya katakan kemiskinan itu juga saya katakan faktornya kekultur dulu kita mengenal masyarakat Aceh ini suka barter dan sebagainya dan dia tahu apa teman bui di samping rumah nah sekarang tidak lagi katakanlah seperti Pak Doktor katakan tadi mungkin ada faktor keinginan yang berlebihan sementara kemampuan keuangan yang tidak itu pada satu sisi kalau kita melakukan pendekatan kemiskinan kultural tadi ini ada nggak justru karena orang Aceh miskin lapangan pekerjaan tidak dimiliki akhirnya dia pingin yang ringkas yang cepat gitu ada nggak hubungannya ada tentu ada tentu ada hubungan berarti linear dong antara Aceh sebagai provinsi terbiskin di Sumatera dengan peningkatan pinjaman ini linear ya ya misalnya linear sebenarnya seperti itu ini kan ruang ruang dimana ya tentu ini ini bisa terjadi linear linear seperti ini karena kenapa? karena ada pembentukan atau frame sebuah kemiskinan struktural kemiskinan struktural itu dibentuk oleh strukturasi itu sendiri misalnya tadi kita mengatakan bahwa otonomi kita otonomi khusus ya kan? tetapi di sisi lain ternyata otonomi khusus ini nggak menjawab apa yang menjadi persoalan kemiskinan di Aceh itu sendiri kan tiap pekan eh tiap periode kita melihat bahwa angka orsus terus meningkat tapi kenapa angka kemiskinan terus meningkat juga jadi ada persoalan di situ berarti kemiskinan struktural itu tidak terbentuk dengan apa tidak didesain dengan baik oleh para strukturasi pemerintah baik itu di level provinsi maupun di level kekuatan kota ini kita bertanyakan ini berarti anomali pinjol ini di Selamimukah ini siapa yang paling bertanggung jawab? di satu sisi saya pikir adalah negara negara dalam hal ini adalah pemerintah kita pemerintah Aceh baik pemerintah Aceh maupun kekuatan kota pemerintah kekuatan kota satu kemudian sanggung jawab siapa lagi bukan hanya pemerintah saja juga tanggung jawab dari bahkan perbuatan tinggi gimana nih tanggung jawab perbuatan tinggi nah kenapa saya bilang perbuatan tinggi karena perbuatan tinggi ini harus mampu termasuk untuk menetralkan atau termasuk untuk mencegah jangan sampai masyarakat kita apa namanya tergoda dengan pinjaman online ini atau jangan-jangan mayoritas mahasiswa lagi nah ini jadi katanya mahasiswa mungkin dosenya juga terlimpat ini penelitian penelitian khusus ini tentang ini karena sekenapa? karena ruang yang tadi dikatakan bahwa pinjaman online ini kan memudahkan segala hal ya bahkan kalau ke bank kan anggunan yang walaupun biasa diminta dan sebagainya dan tentu ini menjadi menarik memang ketika kita riset tentang hal seperti ini kenapa? karena memang di struktur masyarakat kita atau di masyarakat Aceh atau masyarakat secara normatifnya masyarakat itu kan suka kita hal yang mudah itu satu hal saya pikir kemudian ada hal lain dimana manusia itu sendiri kan kita dalam hidup itu kalau saya meminjam bahasanya John Luke itu dalam diri manusia itu ada 60% itu berpilaku tidak baik ya 40% berpilaku baik nah 60% masuk tidak baik termasuk ini tadi dimana kita mengedepankan keinginan tapi bukan karena kebutuhan nah kalau perilaku baik kita berpikirnya di kebutuhan ya saya dapat uang hari ini misalnya per hari 100 ribu ini jangan sampai masuk 100 ribu habis 200 habisnya 200 dan ini akhirnya dan ini ruang yang kemudian diambil oleh teman-teman yang dan sebagainya yang kemudian mengambil ruang sebagai tempat dan ini juga masalah menurut kepala OJK Aceh ya ya Pak Yusri pada data per maret 2022 jumlah pinjol di Aceh mencapai 1,25 1,25 kemudian triliun ya kemudian pada November 2022 cenderung naik menjadi 1,51 triliun ini November 2022 hari ini Juli 2023 jangan-jangan meningkat lagi nih Pak Lombor tentu tentu itu sama dengan kak karena yang namanya hal ketika segala sesuatu dipermudah tentu akan meningkat ya nah berbeda dengan misalnya kalau angka menikah di Aceh mungkin sekarang menurun karena mahar terus naik nih masalah ya kan ini hal yang berbeda saya pikir ya tapi kalau kemudian dipermudah nah ini bisa saja ini bisa meningkat angka menikahnya seperti itu karena berbicara jangan-jangan ini jaga juga faktor bisa saja pinjaman online satu faktornya untuk kan kita nggak tahu nih menurut ketua OJK atau kepala OJK Aceh ini masyarakat belakangan ini lebih memilih pinjol untuk menjawab kebutuhan financial pemodalan melalui layanan financial teknologi atau fintech peer to peer ya kemudian lending atau pinjaman online pinjol ini untuk modal kalau lah katakanlah untuk modal ya pak dokter ya nggak mungkin juga kemiskinan bertambah gitu kan bener 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 jadi sebenarnya apa yang terjadi ini dari aspek sosiologi ini kalau saya melihat yang pertama itu adalah perilaku ya perilaku perilaku masyarakat kita ya perilaku masyarakat kita yang pengen instan pengen dimana segala sesuatu mudah dan sekarang dipermudah ya kan jadi mereka mengambil ruang ini sebagai ruang tentu kenapa ruang ini diambil jangan-jangan masyarakat kita itu sudah berusaha misalnya contoh kita mengenal ya bahwa persoalan kemiskinan ini misalnya kita negara sudah hadir dengan adanya program PKH ya kan ada program desa dan sebagainya tentu hal ini jadi pertanyaan kita kemana dana desa ini diperuntukkan kemana PKH ini diperuntukkan ya kan ini jadi pertanyaan kita kita tidak tidak mengatakan bahwa dana PKH itu tidak tepat atau dana desa tidak tepat tapi di sisi lain negara sudah hadir di situ tapi di sisi lain masyarakat kita masih mau juga pinjol pinjol nah ini pertanyaannya adalah kenapa bisa hal ini terjadi tentu karena tadi karena kalau bahasa pribahasanya besar-bahasa daripada yang dan ini satu hal yang ada di masyarakat kita belum lagi ini bisa saja karena faktor struktur negara kita juga membentuk hal seperti ini ya oke kalau begitu apa kita dalam konteks keacehan apa yang mesti dilakukan pemerintah Aceh dan Kabupaten Kota melihat fenomena yang miris ini ya tentu saya pikir yang paling awal adalah ada semacam riset mini yang dibatuh oleh pemerintah Aceh maksudnya begini riset mini yang di situ juga jangan jeruk makan jeruk banyak riset sekarang jeruk makan jeruk maknanya apa riset yang misalnya contoh kita katakan yang menangin kemiskinan itu misalnya ada dinas sosial ya kan ada dinas-dinas terkait lah misalnya seperti itu yang risetnya mereka mereka saja ini apa jeruk makan jeruk coba riset itu langsung kita apa namanya riset bersinergi lah antara kampus perubahan tinggi dengan dinas sosial atau dinas-dinas terkait yang merupakan salah satu leading untuk menjawab persoalan kemiskinan ini ini yang saya masih melihat nih memang salahnya saya melihat bahwa kita apa ya sinergi antar institusi ini masih relatif kurang bahkan kalaupun ada itu sifatnya itu adalah individual orang kampus misalnya misalnya saya saya diundang bersama dinas sosial saya diundang dengan badan terkait misalnya misalnya oh misalnya karena kasus penelitian dengan teman-teman BPS dan sebagainya gitu tetapi belum saya sebagai institusi kalau saya sebagai institusi tentu saya punya tanggung jawab besar karena yang saya bawa atas nama institusi nah selama ini ketika atas nama individu apa yang terjadi misalnya maaf kita kadang sering oh karena saya diundang sebagai pribadi saya jadi saya tidak punya tanggung jawab besar berarti masih ada hijab dong antara pemerintah dengan kampus masih ada tira yang memisahkan secara institusi saya melihat masih masih ruang itu masih kenapa? buktinya apa? kita melihat ini intinya tira yang saya maksud apa? individunya bukan institusinya iya artinya institusi ya mas iya itu saya kalau dari individu saya lihat dari panggilan saya ini tapi belum dilihat dalam konteks apa namanya itu dalam konteks institusi kenapa? karena kita punya tanggung jawab untuk melaporkan kepimpinan kita ini loh persoalan negara terutama tentang kemiskinan kemudian satu hal lagi masalah yang saya lihat adalah ketika ada hasil riset misalnya yang tadi individu saya katakan diundang itu hanya tinggal di di meja gubernur misalnya atau di meja bupati wali kota tidak pernah ini diseminasikan kemudian kita uji ini kembali ke pabrik ini masih relatif akhirnya apa? riset ya riset ini jadi persoalan saya lihat menjadi produk intelektual kampus itu aja tidak membumi itu tidak membumi di skopus kan ya kan tapi di jurnalkan tapi tidak mampu untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan ini sebenarnya tadi Bang Saleh menyinggung tentang apa namanya kita serian Islam ya kan tentu pinjol ini satu hal yang kita pertanyakan ya kan riba ya riba dan sebagainya ini ada apa? ya kan di tengah kita sedang menggaung-gaungkan serian Islam satu sisi bang konvensional kita tahu ya itu dia tapi praktek ini tinggi loh ya benar 42 ribu 42 ribu 312 312 312 itu angka yang menurut saya relatif tinggi ini yang kemudian saya pikir negara bersama perubahan tinggi termasuk dunia usaha dunia usaha juga misalnya kayak OJK OJK juga harus mengontrol loh lihat loh situasi dimana ketika angka ini tinggi pertanyakan kenapa mereka mempermudah dan sebagainya apakah ini menjadi kesasaran produk mereka? ini jadi pertanyaan juga kita masalah gimana maksudnya 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 begini jangan-jangan dipermudah ini apa? mereka punya konsep sendiri ini kan banyak juga pinjol yang kadangkala ada yang terdaftar di OJK ada yang tidak seperti itu kan? ini ada juga yang kadangkala yang tidak terdaftar ini memainkan peran ini saya dengar kemarin ada informasi teman ketika pinjam ya dan itu bukan teman-teman mahasiswa udang orang sudah berpendidikan ada ketika dia pinjam di saat malam hari pinjaman itu masuk ke rekeningnya tapi begitu besoknya di rekeningnya kosong itu ada bukan tidak ada apa yang terjadi? karena dia sudah kontrak dan sebagainya dengan si peminjam peminjam ini dia akan ditahu di rekening bisa hilang nah ini kita mempertanyakan lagi bagaimana apa namanya keamanan terhadap si nah ini hal lain lagi nah jadi dia kasih dulu karena dia sudah tahu nomor rekening malamnya dia sedap balik itu ada itu mau bukan udah gak bisa kan? bisa karena kita ada kontrak ini persoalan lagi ini kriminal jadinya kriminal jadinya ini masih belum ada teman-teman yang melapor tentang kasus ini ini sudah hal yang terjadi ini lapor malu kan? ya itu lagi ini sama seperti orang terlibat dalam trading robot ya benar-benar banyak sekali orang Acah yang terjebak di situ terjebak benar-benar kan? tapi tiba-tiba kan untuk lapor polisi kan gak berani gak berani ya kontrak tadi nah kembali ke masyarakat ini dari segi aspek sosiologi apakah sudah begitu rentannya daya tahan masyarakat kita? Pak Doktor padahal kalau kita lihat potensi pertanian perkebunan artinya begini kalau produktif kayaknya gak mungkin orang lapar ya Acah gak mungkin orang bisa lari ke pinjol ya Acah ya ini ada gak pergeseran nilai ini? benar itu tepat sekali pergeseran nilai tentu ada tentu pergeseran nilai ini terjadi kenapa? karena lemah dari struktur kita terutama negara ya struktur negara kenapa saya katakan bukan saya menyalahkan negara tetapi struktur negara tidak mampu mengikat masyarakat dulu kan saya saya salut sekali misalnya kayak programnya Bupati Akmal Abiyah ya dengan Guh Segupai itu itu satu hal saya pikir satu hal bentuk menjawab kebutuhan masyarakat ya tapi akhir-akhir ini apa hal-hal yang best-best praktis kayak gitu good good praktis kayak gitu itu saya lihat sudah mulai menurun di apa namanya pemangku kepentingan kita di Aceh satu hal lagi pemerintah kita terutama misalnya keputin kota yang saya lihat keputin kota itu tidak pernah menggali apa potensi yang dimiliki oleh masyarakat per kecamatan-kecamatan mappingnya gak ada? mappingnya itu relatif karena saya sering riset dan juga sering berdiskusi dengan pemangku kepentingan itu ya tadi lebih kepada menjalankan produk yang sudah terancang di dalam rpjm rpjm 5 tahunan itu ya ini ini yang kemudian saya miris ya harusnya persoalan-persoalan ini bisa dikikis adalah ketika kita mampu buat semua mapping mapping sosial misalnya ya mapping sosial kita memastikan apa potensi masing-masing kecamatan itu ketika kita sudah mapping kita tahu kebutuhannya apa apa yang misalnya contoh misalnya kayak misalnya di Bank PD itu contoh misalnya oh disini sektor petani sawahnya tinggi maka di seluruh negara hadir memberikan bibit dan sebagainya tapi jangan juga dengan konsep kayak orang kasih makan kasih kasih makan yang begitu banyak akhirnya orang tertidur tapi kasih makan sedikit semacam subsidi saja tetapi kita kontrol dengan baik ya dan bibit dikasih pun bibit yang bibit ungkul yang memang cepat produknya itu cepat produknya cepat kemudian bisa menghasilkan hasil apa namanya misalnya kayak bibit apa misalnya bibit jagung atau bibit apa bibit padi dan sebagainya yang panennya bisa cepat kita bisa mengukur saya pikir gini disamping melakukan mapping misalnya perkecamatan kalau tingkat kebuatan kota kemudian kita melakukan tahapan apa yang tanaman-tanaman apa yang kemudian tepat untuk sehingga kanut bu kalau saya bahasa Aceh periuk nasi di rumah itu hidup berasa tetapi kalau seandainya tanaman atau bibit-bibit yang diberikan untuk tanaman-tanaman yang masanya lebih lama misalnya kalau menanam ini lama harusnya lama kalau menanam sawit harusnya lama ya kan tapi tanaman misalnya seperti pala wajib pala wajib yang cepat misalnya jagung sebagainya ini yang saya lihat produk-produk ini akhir-akhir ini sudah mulai menurun ini mungkin salah satu ya mapping-mimping seperti ini penting dilakukan oleh struktur itu apa? tadi menjawab persoalan-persoalan pinjol ini saya pikir ada saran lain mungkin dari Pak Dokter Mas Rizal melihat fenomena ini? satu lagi mungkin saya menurutkan dua tawaran lagi adalah kehadiran tokoh saya pikir karena ketokohan saya lihat bangsalnya itu sudah relatif apa ya terkikis di kita misalnya ada tokoh misalnya tokoh gampung tokoh desa misalnya itu menawarkan atau mensosialisasikan hal-hal pinjol ini ini saya lihat hampir saya katakan bisa tidak ada padahal ini tema-tema yang menarik sebenarnya disampaikan misalnya di khutbah Jumat misalnya ya kan? kenapa? karena kontak kita itu adalah Islam bukan tidak boleh pinjam oleh tapi pinjam oleh yang memang punya kemudian itu bagus secara ini dan itu bisa dilihat dalam pesan Islam ini relatif kurang saya lihat ini juga ketokohan ini penting untuk menyampaikan teman-teman terutama teman-teman ulama atau teman-teman akademisi yang membidangi di bidang ini untuk menyampaikan pesan-pesan moral untuk menjawab kebutuhan ini ya kemudian yang kedua adalah masih saya belum menemukan program-program yang di desa itu atau di gampung itu hal-hal seperti ini ini penting kenapa? penguatan terhadap sumber daya manusia ini penting ini kita melihatkan konsep Pak Jokowi itu kan sudah apa namanya infrastruktur infrastruktur yang luar biasa di di gelontor tujuannya apa? supaya akan akses ini ya akses untuk kepermudahan dan sebagainya tapi di sisi lain kita tidak siap ya ketika akses contoh saya keliling Aceh ini dari Sabang sampai Singkil saya sudah sampai Semilu juga saya tidak apa? panen itu kita sudah bisa langsung ke sawahnya karena infrastruktur sudah disiapkan tetapi mindset masyarakat untuk ketika infrastruktur siap kemudian untuk apa namanya terpacu untuk mengelola dengan baik itu berarti masih kurang dan itu hal ini kenapa? sosialisasi dari dari siapa di level bawah ini yang masih kurang kita tidak selamanya sosialisasi itu hanya dari teman-teman pemerintah saja tapi bagaimana struktur pemerintah di level desa di level gampung ini juga harus bangun itu nah sehingga kita berharap mudah-mudahan nanti ke depan keci-keci yang terpilih ke depan ini itu betul-betul keci yang SDM nya itu mumpuni termasuk persoalan dia paham tentang hal seperti ini ya pinjol ini ya terima kasih Pak Dr. Mas Rizal sahabat sisi lain itu tadi perbincangan kami kembali saya tidak mengambil kesimpulan dari apa yang kami bahas Anda lah yang berhak mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Mas Rizal beliau adalah seorang putra Caiselatan melahir 15 April 1984 di Kota Naga mudah-mudahan perbincangan ini benar-benar manfaat bagi Anda dan untuk terus dapat kami aktif kami masih berharap mohon bantuan dari Anda silahkan di subscribe di like dan di klik lonceng notifikasinya terima kasih sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi terima kasih terima kasih